Oke boleh Silahkan kita mulai aja dulu Bu Oke baik Pak Rija Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina astainu alla umuri dunia wadil Salatu wassalamu ala asrafi anbiya Iwal mursalin Waala alihi wasawbihi azmain Amma ba'du Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Beribu-ribu nikmat Kenikmatan Jasmani dan rohani Serta Kenikmatan Iman dan Islam bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Artificial Intelligence Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mars Komet Mars Komet Mars Komet Tapi sebelumnya saya akan membacakan Susunan kegiatan kita pada malam hari ini Pembukaan Yang sudah kita buka bersama Selanjutnya kita akan menyimak Mars Komet Dan yang selanjutnya Kita akan Kita akan materi Karena Belum nampak Untuk Pembina Atau juga Koordinator yang ingin memberikan Sambutannya Mungkin nanti Kalau tidak ada Kita akan langsung Kepada materi saja Yang terakhir Tanya jawab Mungkin itu Cara kegiatan kita pada malam hari ini Untuk Selanjutnya Kita akan simak terlebih dahulu Parija Yaitu Mars Komet Komet Komunitas media Pembelajaran Pada para guru Yang cintakan Perubahan Belajar bersama Melajatkan semua potensi Tingkatkan gemampan Kontribusi bagi negeri Terus berusaha Terus tak mencoba Selagi Tak usah mengeluh Tak usah takut salah Di komentar pernah mengenal Kata menyerah Mari bergabung bersama kami Bersama Komet Kita ukir prestasi Jangan bimbang Jangan lagi ragu Pendidikan berkualitas Berkualitas Ada di tanganmu Pendidikan berkualitas Ada di tanganmu Ini kan berkualitas Ada di tanganmu Baik sudah kita Baik sudah kita sama Feedback ya Pak Dijang Feedback Bu Ya Sudah Pak Sudah Ya oke Mohon maaf Bapak Ibu semuanya Kita tadi sudah menyimak Lagu Mars Komet Dan untuk Kegiatan kita selanjutnya Yaitu Pada Inti Kita malam hari ini Materi Kita Yang akan dibawakan langsung Oleh Bapak Rizal Muhammad Yunus MPD Sebagai koordinator Komet Banten Kepada beliau Kami persilahkan Baik Terima kasih Bu Zelda Selaku moderator Dan Beliau juga Pengurus di Komet Banten Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam Salam sejahtera Bagi kita semua Semoga Kesehatan selalu Menyertai Bapak Ibu semua Salam sehat dan bahagia Buat Bapak Ibu semua Terima kasih sudah Bisa bergabung Di kelas Daring Kami Di Komet Di kelas Daring 83 Kegiatan Kami Secara Urutan Di tahun Aksi 2023 Di Komet Sendiri Kegiatan Kelas Daring Ini Sudah Mencapai Kegiatan Kesepuluh Di tahun Di tahun Aksi 2000 Sekali lagi Kamu ucapkan Terima kasih Bu Zilda Sudah Awali Baik Bapak Ibu Kegiatan kita Pada Malam hari ini Adalah Kelanjutan Dari beberapa Kegiatan kita Sebelumnya Di Pertemuan Pertama Itu Dengan Bu Niken Sumbarnya Yaitu Di tanggal 7 Juli Kalau tidak Salah Berikutnya Dengan Saya Di Dua minggu Yang lalu Dan Hari ini Dengan saya Lagi Jadi Lengkap Di bulan Juli Ini Memang Tema kita Adalah Berbagi Tentang Bagaimana Pemanfaatan Artificial Intelligent Dalam Mendukung Kita Selaku Guru Untuk Membuat Media Pembelajaran Dan Juga Modul Ajar Modul Ajar Dan Media Pembelajaran Yang Nantinya Bisa Kita Gunakan Dalam Pembelajaran Kita Untuk Di Tema Kita Kali Kali Ini Saya Izin Share 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 Untuk Menjelaskan Beberapa Hal Juga Yang Semungkin Minggu Yang lalu Bapak Ibu Belum Belum Sempat Gabung Dengan Ketan Kami Belum Nampak Sudah Pak Sudah Ya Baik Untuk Sesi Kita Hari Ini Malam Ini Kita Akan Membuat Media Pembelajaran Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Sesi Ketiga Kita Saat Ini Memang Adalah Kelanjutan Dari Sesi Yang Sebelumnya Yang Sebelumnya Adalah Pengenalan Artificial Intelligent Atau Chat GPT Lalu Berikutnya Kepada Modul Ajar Dan Yang Sekarang Adalah Media Pembelajaran Baik Saya Ulang Kembali Bahwa Untuk Struktur Pembelajaran Yang Disampaikan Kemarin Ada Beberapa Sedikit Perubahan Jadi Di sesi Kita Yang Tanggal 7 Itu Kita Adakan Untuk Pengenalan Kecerdasan Buatan Dan Pembuatan Modul Ajar Dengan Chat GPT Di Tanggal 18 Serta Penjelasan Untuk Tugas Mandiri Membuat Modul Ajar Lalu Membuat Media Pembelajaran Hari Ini Tanggal 28 Kita Temanya Atau Materinya Dalam Media Pelajaran Berbantuan Artificial Intelligent Dan Juga Untuk Tugas Mandiri Pembuatan Media Pembelajaran Jadi Kalau Total Bapak Ibu Mengikuti Tiga Sesi Ini Itu Ada Namun Kalau Bapak Ibu Yang Hanya Mengikuti Webinarnya Saja Nanti Berarti Menyesuaikan Banyak GP Yang Sudah Bapak Ibu Dapatkah Tapi Mudah-mudahan Sertifikat Itu Bukan Menjadi Tujuan Bapak Ibu Sehingga Kami Juga Coba Berbagi Dan Melihat Apa Yang Bapak Ibu Mungkin Bisa Inovasikan Dalam Pembelajaran Bapak Ibu Khususnya Di Pembuatan Modul Ajar Dan Media Ajar Baik Kami Ulas Kembali Tentang Kecerdasan Buatan Kecerdasan Buatan Itu Artificial Intelligence Itu Adalah Simulasi Dari Kecerdasan Yang Diberi Oleh Manusia Yang Dimodelkan Dalam Suatu Mesin Dan Diprogramkan Agar Bisa Berpikir Seperti Hal Manusia Poin Penting Dalam Proses AI Ini Adalah Learning Reasoning Dan Self-correcting Artinya Pembelajaran Serta Reasoning Alasan Alasan Yang Ada Serta Kasus Kasus Yang Masuk Dan Juga Self-correcting Dari Dari Apa Kemampuan Berpikir Mesin Itu Menjadi Halnya Seperti Kemampuan Berpikir Panusia Sehingga Itu Bisa Menjadi Poin Dimana Proses AI Itu Adalah Tiga hal Peran Peran Kecerdasan Buatan Dalam Pendidikan Ini Salah Satunya Adalah Sebagai Pembelajaran Mahjir Siswa Penghubung Antara Siswa Dan Guru Serta Penerapan AI Dalam Pegiatan Pembelajaran Contohnya Mentor Virtual Point Asisten Atau Smart Contact Di Akhir Tahun 2022 Itu Memang AI Ini Baru Mulai Nampak Khususnya Untuk Chat GPT Itu Memang Chat GPT Ini Baru Mulai Booming Itu Di Akhir Tahun 2022 Karena Memang Di Saat Itu Kami Juga Sempat Memberikan Materi Juga Tentang Machine Learning Yang Merupakan Awal Ya Awalan Pemrograman Itu Sudah Mulai Melangkis Ke LLM Atau Large Language Model Itu Yang Menjadikan Artificial Intelligence Itu Semakin Cepat Beradaptasi Dengan Trend Yang Ada Itu Karena Dibuat Atau Di Disederhanakan Dengan Bahasa Chat Dengan Interface Dalam Bentuk Chat Jadi Komunikasi Dua Arah Antara Kita Dengan Artificial Intelligence Kalau Sebelum-sebelumnya Artificial Intelligence Itu Masih Dalam Bentuk Mesin Jadi Kita Kasih Inputan Dia Memproses Lalu Keluarannya Satu Atau Keluaran Atau Output Seperti Misalnya Kalau Kita Buat Mesin Learning Itu Kita Memodelkan Satu Kondisi Dimana Dia Bisa Melihat Apakah Orangnya Itu Atau Inputannya Itu Menggunakan Masker Atau Tidak Sehingga Dia Bisa Mengidentifikasi Secara Mesin Learning Lalu Lalu Untuk Chat GPT Ini Justru Dia Lebih Memfamiliarkan Karena Dia Bisa Dua Arah Jadi Saat Kita Berikan Perintah Atau Prom Dia Bisa Mengembalikan Dan Juga Bisa Memberikan Informasi Tersebut Jadi Suatu Masukan Juga Untuk Dia Sehingga Saat Kita Bertanya Kembali Tentang Apa Yang Sudah Diutarakan Oleh Artificial Intelligence Sendiri Dia Akan Terus Memberikan Jawaban Jawaban Sehingga Kita Merasa Nyaman Untuk Berkomunikasi Dengan AI Tersebut Khusususnya Di Chat GPT Ini Lagi-lagi Untuk Chat GPT Ini Kita Harus Mempunyai Prom Yang Kuat Kunci Prompting Prompting Itu Adalah Pernyataan Atau Tugas Yang Kita Berikan Kepada Artificial Intelligence Sehingga Dia Bisa Memberikan Balikan Dari Informasi Yang Kita Minta Tadi Lebih Lengkap Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Jadi Jadinya Artificial Intelligence Bisa Sangat Berkembang Namun Tetap Bapak Ibu Selaku Pengguna Itu Harus Tetap Membuat Konfirmasi Mengkonfirmasi Apa Yang Sudah Di Outputkan Artificial Artificial Intelligence Sendiri Karena Boleh Jadi Karena Chat GPT Juga Masih Membatasi Informasi Itu Sampai Ke Tahun 2021 Pasti Akan Ada Gap Antara Kecuali Menggunakan Versi Yang Sudah Lebih Tinggi Dari Yang Versi Gratis Chat GPT 4.0 Atau Bahkan Sekarang Sudah Ada 4.5 Itu Versinya Terus Menerus Akan Naik Akan Berkembang Sesuai Dengan Kebutuhan Informasi Yang Diberikan Memang Itu Belum Tersedia Secara Open Secara Terbuka Ini Kemarin Sudah Kita Bahas Tentang Chat GPT Bagaimana Penggunaannya Dan Nanti Juga Akan Kita Coba Praktikan Lagi Untuk Kita Membuat Media Pembelajaran Nah Ini Langkah Langkah Yang Sudah Sempat Kita Praktikan Di Pertemuan Sebelumnya Yaitu Awalan Bagaimana Kita Mengakses Chat GPT Yaitu Menggunakan Laman Open AI Chat Open AI .com Nah Jadi Kita Melalui Itu Lalu Kita Bisa Mendaftar Menggunakan Akun Google Yang Kita Punya Baik Itu Login Atau Sign in Itu Biasanya Hampir Sama Jadi Antara Login Itu Berarti Bapak Ibu Sudah Memiliki Sudah Pernah Menggunakan Sebelumnya Kalau Sign up Berarti Baru Mau Menggunakan Sehingga Kalau yang Sign up Biasanya Akan Ada Verifikasi Nomor Handphone Bapak Ibu Bisa Menambahkan Nomor Handphone Yang Terhubung Dengan Whatsapp Karena Nanti Chat GPT Itu Akan Memberikan Kode Untuk Mengkonfirmasi Apakah Nomor Tersebut Aktif Dan Itu Menjadi Salah Satu Konfirmasi Dari Bapak Bapak Ibu Bisa Memberikan PROM Atau Perintah Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Kita Lanjut Di pertemuan Yang Sebelumnya Kita Sudah Coba Untuk Membuat Modul Ajar Dengan Outline Seperti Ini Modul Modul Ajar Di Grup Merdeka Itu Ada Tiga Komponen Yang Harus Ada Yaitu Komponen Informasi Umum Komponen Inti Dan Lampiran Dimana Komponen Informasi Umumnya Ini Kita Coba Batasi Ada Tiga Poin Yaitu Identitas Modul Kompetensi Awal Di Pebelajaran Yang Ada Di Dalam Modul Tadi Lalu Profil Pelajar Pancasilanya Kompetensi Intinya Ada Beberapa Poin Yang Pertama Tujuan Pembelajaran Pemakna Kegiatan Pembelajaran Asesmen Dan Di Komponen Lampiran Ada Beberapa Tambahan Yaitu LKPD Bahan Bacaan Atau Sumber Lain Klosarium Dan Daftar Pustas Outline Ini Kami Dapatkan Di Panduan Modul Ajar Pembelajaran Dan Pembelajaran Grup Merdeka Di Komponen Komponen Yang Harus Ada Ini Kita Coba Masukkan Sebagai Informasi Awal Ke Dalam Chat GPT Kemarin Di Dalam Kolom Chat Jadi Kita Berikan Perintah Chat GPT Untuk Membuat Modul Ajar Yang Sesuai Dengan Outline Ini Jadi Ini Menjadi Sebuah Infutan Nanti Dan Lalu Kita Coba Lebih Spesifikkan Lagi Dengan Penurunan Dari CP Kemarin Jadi CP-nya Yang kita Ambil Dari Kurkulum SK BK 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 BSK Itu Dari Kumpulan CP Yang ada Di sana Kita Akan Coba Ambil Kita Kopikan Kedalam Chat GPT Lalu Dia Akan Memberikan CP-nya Itu Sebatas Belajaran Atau Atau Alu Belajar Nah Si Chat GPT Itu Memberikan Beberapa Alternatif Alternatif Tujuan Pembelajaran Dan Kita Bisa Memberikan Perintah Di Sana Alu Tujuan Pembelajaran Seperti Apa Yang Dienginkan Dari CP Yang Kita Berikan Kepada Chat GPT Karena Tujuan Pembelajaran Yang Kita Buat Juga Bisa Saja Itu Menggunakan Konsep Ini High Order Thinking Skill Atau Menggunakan Kata-kata Kerja Atau Kata Kerja Yang Ada Di Dalam Leveling Tadi Level 1 Level 2 Level 3 Nah Si Chat GPT Pun Bisa Memberikan Turunan Dari CP Yang Tadi Disampaikan Sesuai Dengan High Order Thinking Still Jadi Tahapan Berfikirnya Siswa Dari Mulai Level 1 Sampai Level 3 Nah Si Chat GPT Itu Kita Kita Apa ya Kita Fungsikan Untuk Membantu Kita Dalam Membuat Modul Ajar Tersebut Sehingga Di Dalam Setiap Komponen Itu Kita Minta Untuk Chat GPT Memberikan Membuatkan Bahasanya Nah Ini Juga Kemarin Sempat Kami Tampilkan Chat GPT Yang Digunakan Secara Eksternal Menggunakan Website Lain Namun Fungsinya Di Sana Salah Satunya Adalah Yaitu Tadi Membuat Tujuan Pembelajaran Dari CP Yang Kita Berikan Tidak Hanya CP Yang Bisa Kita Tidak Hanya Tujuan Pembelajaran Yang Bisa Kita Turunkan Dari CP Tapi Kita Juga Bisa Meminta Untuk Membuatkan Kegiatan Pembelajaran Serta Assessment Serta Soal Soal Yang Memang Berhubungan Dengan CP Tersebut Nah Itu Juga Ya Dan Menjadi Tadi Salah Satunya Tugas Jadi Untuk Yang Di Pertemuan Kemarin Itu Bapak Ibu Bisa Membuat Modul Ajarnya Menggunakan Outline Ini Dengan Bantuan Dari Chat GPT Bapak Ibu Tinggal Pilih CP Mana Nanti Diberikan Prompting Kepada Si Chat GPT Nanti Bapak Ibu Tinggal Melengkapi Ini Untuk Yang Pertemuan Kemarin Nah Untuk Yang Sekarang Kita Akan Coba Membuat Video Yang Secara Otomatis Dibuat Oleh Artificial Intelligent Artificial Intelligent Di Virtory Virtory AI Ini Ada Layanan Yang Namanya Script Video Ada Menu Di mana Ada Salah Satunya Script Video Sehingga Kita Bisa Membuat Berbagai Jenis Video Hanya Dalam Beberapa Minit Saja Selain Itu Juga Kita Bisa Membuat Scriptnya Itu Menjadi Video Jadi Tulisan Yang Kita Taruh Di sana Itu Otomatis Dibuatkan Videonya Oleh Website Victoria Biasanya Kalau Kita Buat Video Memang Kita Harus Software Tertentu Itu Bisa Kita Gunakan Website Ini Dan Nanti Kita Coba Praktekkan Bagaimana Langkah-langkah Untuk Membuat Media Pembelajarannya Berbasis Atau Berbantuan Artificial Ini Untuk Victoria Jadi Nanti Kita Akan Membuat Media Pembelajarannya Yang Berbasis Video Itu Menggunakan Victoria Nah Bagaimana Langkah-langkah Ini Secara Apa Secara Ini Tampilan Awal Saya Jelaskan Dulu Nanti Kita Masuk Ke Tahap Praktek Jadi Secara Umum Langkah-langkah Nya Adalah Kita Pilih AI Video Generator Yang Digunakan Jadi Kita Mau Gunakan Video Generator Yang Mana Misalnya Kita Mau Menggunakan Victoria AI Nah Setelah Itu Kita Buat Skenario Atau Naskah Video Pembelajarannya Di Cet GPT Tadi Lalu Kita Masukkan Skenario Nya Atau Naskah Tadi Dalam Video Generator Tadi Maka CI Video Generator Tadi Akan Membuat Video Untuk Kita Membuatkan Video Untuk Kita Jadi Kita Meng-combine Antara Si Cet GPT Tadi Dengan Picture AI Untuk Membuat Video Pembelajaran Salah Satunya Nah Kita Akan Coba Praktek Dari Sini Nah Tadi Langkah-langkahnya Bapak Ibu Harus Membuat Dulu Apa Memilih Dulu Apa Yang Mau Dibuat Oleh Bapak Ibu Apa Yang Bapak Ibu Mau Buat Di Dalam Videonya Nah Kita Akan Coba Membuatnya Dengan Dua Dua Komplikasi Yang Pertama Adalah Chat Open AI .com Ini Jadi Chat GPT Yang Ada Disini Akan Kita Gunakan Untuk Membuat Tadi Untuk Membuat Naskah 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 Atau Skenario Dari Video Yang Nanti Akan Kita Kita Buat Videonya Naskah Yang Kita Buat Videonya Ini Bapak 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 Masuk Ke Laman Chat Open NI .com Nanti Bapak Ibu Akan Kalau Pertama Yang Belum Login Berarti Bapak Ibu Harus Sign up Dulu Untuk Mendaftarkan Akun Bapak Ibu Tapi Kalau Sudah Punya Tinggal Klik Saja Login Sudah Pernah Menggunakan Lalu Bisa Login Menggunakan Akun Google Atau Microsoft Atau Juga Akun Apple Apple ID Saya Coba Gunakan Akun Google Nah Disini Nanti Akan Ada Pilihan Ini Layarnya Terlihat Saya Tadi Memilih Salah Satu Email Yang Ada Yang Saya Punya Jadi Sudah Sudah Bisa Langsung Login Kalau Misalnya Bapak Ibu Baru Pasti Nanti Akan Diminta Untuk Menuliskan Nomor WA Untuk Kelihatnya Nomor WA Jadi Untuk Mengiripkan Kode Di mana Bapak Ibu Harus Memasukkan Kode Itu Dan Nanti Terverifikasi Bahwa Akun Tersebut Memang Bisa Digunakan Untuk Chat GPT Nah Jadi Untuk Chat GPT Ini Nanti Kita Menggunakan Untuk Membuat Itu Tadi Ya Naskah Dari Video Yang Mau Kita Buat Baik Yang Kedua Adalah Victory Dot AI Bapak Ibu Juga Bisa Login Ke Victory Victory Dot AI Ini Victory Dot AI Ini Saya Coba Kopikan Di sini Di Kolong Chat Seperti Ini Tampilan Awalnya Seperti Ini Namun Terlihat Namun Memang Untuk Victory AI Ini Karena Free Jadi Kita Memang Hanya Mendapatkan Trial Artinya Satu Email Itu Dia Hanya Bisa Membuat Kita 30 Menit Kalau Tidak Salah Jadi Bapak Ibu Kita Akan Coba Login Menggunakan Email Yang Baru Nanti Kalau Seandainya Email Sudah Pernah Digunakan Berarti Bapak Ibu Bisa Menggunakan Email Yang Atau Nanti Kami Kami Berikan Kode Dimana Bapak Ibu Nanti Bisa Menambah Jadi Yang Tadinya Mungkin Sudah Habis Trial Bisa Dapat Tambahan Oke Ini Saya Coba Login Menggunakan Email Google Yang Ada Sama Langkahnya Tadi Sama Tinggal Klik Login Lalu Pilih Email Yang Tadi Sudah Bapak Ibu Punya Lalu Pilihkan Disini Misalnya Mau Untuk Personal Usage Ya Sudah Bisa Pilih Disini Di Next Saja Ini Pertanyaan Yang Memang Dari Si Websitenya Jadi Dijawab Saja Lalu Sesuaikan Dengan Pertanyaan Ini Tadi Ditanya Penggunaannya Untuk Apa Ada Berapa Karyawan Karena Karena Sendiri Pilih Solo Lalu Untuk Profesionality Seperti Apa Ini Hanya Pertanyaan Di Awal Saja Nanti Kalau Sudah Login Bapak Ibu Akan Masuk Ke Alaman Ini Ini Adalah Alaman Dashboard Bahasa Dashboard Dimana Bapak Ibu Bisa Menggunakan Empat Fitur Ini Yang Ada Bisa Script To Video Bisa Artikel To Video Bisa Edit Video Using Text Atau Visual To Video Bapak Ibu Bisa Masukkan Gambar Kesini Bisa Edit Menggunakan Video Yang Ada Atau Bisa Masukkan Artikel Lalu Dia Akan Membuat Otomatis Videonya Atau Juga Mungkin Script Kita Akan Coba Buat Yang Ini Yang Script To Video Kita Coba Buat Menggunakan Fitur Yang Script Video Jadi Nanti Kita Akan Coba Buat Tapi Nanti Untuk Script Video Kita Butuh Script Nya Script Nya Itu Apa Berarti Kita Nanti Perlu Buat Dulu Di Chat GPT Nya Tadi Nah Kalau Untuk Di Script Editor Disini Dia Akan Kalau Diklik Nanti Disini Akan Muncul Enter Your Video Dan Ini Adalah Script Nya Script Nya Ini Bagaimana Kita Buat Nanti Kita Buat Di Chat GPT Kita Kembali Ke Chat GPT Tadi Kalau Sudah Di Picture Nanti Kita Kembali Oke Sekarang Kita Akan Coba Membuat Media Pembelajaran Saya Akan Saya Akan Coba Contohkan Salah Satu Apa Yang Materinya Yang Mau kita Buat Materi Atau Video Tapi Kita Ambil Materinya Dulu Misalnya Kita Tanya Di Sana Untuk Script Video Dari Materi Yang Kita Minta Nah Untuk Prompting Untuk Memberikan Perintah Di Chat GPT Ini Bapak Ibu Harus Spesifik Pada Chat GPT Supaya Chat GPT Bisa Langsung Memberikan Jawabannya Yang Sesuai Dengan Keinginan Langkah Pertama Bapak Ibu Juga Bisa Memberikan Pengandaian Jadi Artificial Intelijen Ini Kan Umum Dia Bisa Bertindak Sebagai Apapun Jadi Pertama Kita Berikan Keterangan Awal Dulu Si Chat GPT Menjadi Apa Jadi Kalau Saya Tuliskan Jika Anda Sebagai Guru Matematika Sebagai Guru Matematika OS DSMP Atau SMA Misalnya Guru Matematika SRP Hal Ini Diperlukan Untuk Artificial Intelijen Itu Memang Berusaha Untuk Menjadi Guru Matematika Dulu Jadi Dia Dianggap Sebagai Guru Matematika Kalau Kita Tidak Memberikan Ini Berarti Dianggap Dia Masih Umum Bisa Saja Tidak Spesifik Untuk Memberikan Jawabannya Namun Supaya Kita Meyakin Bahwa Yang Kita Tanya Itu Adalah Guru Matematika Atau Orang Yang Paham Matematika Ini Lebih Spesifik Lagi Kita Tuliskan Lalu Kita Minta Kepada Dia Berikan Skrip Skrip Materi Lengkap Untuk Membuat Video Pembelajaran Matematika Misalnya Gitu Ya Materinya Apa Materinya Adalah Persamaan Garis Lurus Misalnya Atau Misalnya Lingkaran Sebangunan Ini kan Contohnya Ini Prom ini Berarti Meminta Si AI Tadi Bertindak Sebagai Guru Matematika Lalu Memberikan Balikan Skrip Materi Lengkap Untuk Video Belajaran Matematika Materi Lengkap Nanti Dia Langsung Membuatkan Video Seperti ini Langsung Dia akan Memberikan Judul Dan sebagainya Oke Nah Ini dia Sudah Sudah Memberikan Ini ya Sudah langsung Memberikan Skripnya Seperti ini Ini bisa Bisa langsung Kita gunakan Atau Kalau memang Mau Lebih Apa ya Lebih Spesifik lagi Misalnya Kita bisa edit Misalnya Video Pembelajaran Matematika Dalam Waktu Misalnya Dua Menit Ada Materi Lengkap Jadi Bisa Lebih Spesifik Lagi Nanti Nah Saat Kita Submit Pun Nanti Dia akan Berbeda Lagi Memberikan Apa ya Nah Itu Outputnya Akan Berbeda Seperti ini Berarti Ini Nanti Ini Inilah Inilah Yang Akan Kita Kopikan Ke Tadi Ini Masih Jalannya Tergantung Koneksi Ini Skripnya Ini Yang Nanti Akan Kita Kopikan Ke Picture E Tadi Seperti Ini Ini Tergantung Koneksi Biasanya Berarti Kalau Seperti Ini Sedang Banyak Yang Menggunakannya Sedang Banyak Yang Menggunakan Chat GPT-nya Sehingga Koneksinya Juga Kurang Bagus Baik Nah Nanti Nanti Skrip Yang Ini Skrip Yang Inilah Si Yang Lupa Udah Seperti Ini 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 Bisa Langsung Kita Gunakan Misalnya Kita Langsung Masukkan Ke Ini Kita Tinggal Blok Sini Lalu Kita Copy Kita Blok Dari Script Tadi Yang Dari Sini Halo Selamat Datang Di video Pelajar Ini Bisa Diblok Dari Sini Kita Kopikan Dan Kita Nanti Pindahkan Ke Victoria Seperti Ini Copy Pasti Saja Biasa Judulnya Tadi Judulnya Yang Sebelumnya Dia Memberikan Judul Kita Lihat Dulu Mengenal Lingkaran Kita Kasih Judul Lalu Kita Masuk Nah Ini Kata Yang Disini Boleh Dihapus Atau Tidak Tapi Kalaupun Nanti Mau Dihapus Bisa Dihapus Pada Saat Dia Selesai Memproses Videonya Seperti Ini Kita Coba Copy Pasta Dulu Lalu Nanti Kita Klik Disini Yang Bagian Proses Disini Ada Settingan Dimana Bisa Saja Meng-highlight Keyword Sama Disini Auto Visualization Selection Nah Disini Bisa Kita Pilih Apakah Scene-nya Berdasarkan Sentence Atau Berdasarkan Line Nah Kita Akan Coba Nanti Bedanya Apa Kalau Kita Proses Maka Si Picture Eye Ini Langsung Membuatkan Video Nah Seperti Ini Dan Templatenya Kita Tinggal Pilih Yang Mana Yang Ingin Kita Gunakan Disini Templatenya Itu Seperti Ini Tampilan Tulisannya Nah Misalnya Kalau yang Pilih Disini Tulisannya Di bawah Terus Ada Bawahnya Ada Ada Hitam-hitamnya Kayak Kayak Gini Dan Juga Tipe Fontnya Tipe Fontnya Itu Dari Sini Juga Jadi Bapak Ibu Mau Milih Yang Mana Mau Yang Standar Seperti Ini Atau Mau Yang Caption Kayak Gini Ini Bisa Dipilih Misalnya Saya Mau Pilih Yang Ini Tinggal Klik Saja Lalu Pilih Ukurannya Misalnya Mau Videonya Mau Bentuknya Landscape Portrait Ataupun Yang 1 Banding 1 Ini Ini Saya Bikin Yang 16 Banding 9 Seperti Ini Nanti Dia Otomatis Membuat Kita Tinggal Menunggu Hasil Dari Si Fitur Ya Oke Nah Ini Kita Sudah Sudah Mau Jadi Sudah 100% Untuk Pembuatan Videonya Ini Sendiripun Dia Ini Ya Dia Menunggu Ya 100% Komplet Dan Juga Tergantung Koneksinya Tapi Biasanya Kalau Ini Sudah Selesai Dia Nanti Otomatis Akan Ada Di Bagian My Project Di Sini Jadi Kalaupun Sudah Selesai Tapi Berhenti Seperti Ini Ya Karena Dia Masih Bikin Sedang Membuat Temung Proses Ini Sepertinya Karena Kita Tadi Tidak Menyusun Dulu Maka Dibuatnya 27 Sin Jadi Tadi Kayaknya Ini Dianggapnya Satu Satu Apa ya Enter Itu Dia Jadi Satu Satu Sin Oke Kemudian Tidak Lama Kan Tergantung Dari Koneksi Nah Nanti Setelah Ini Jadi Bapak Ibu Bisa Mengganti Misalnya Kayak Gini Ini kan Sin 2 Gak Perlu Jadi Ini Udah Jadi Langsung Jadi Ini Dari Intronya Ada Masuk Ke Sin Satu Sini Ini Bagian Yang Yang Sin Kedua Ini kan Gak Perlu Ijin Sebentar Bapak Ibu Bapak Kedua mohon ditunggu beberapa saat ya Bapak Ibu nanti kita akan simak kembali untuk waparan materi kita malam hari ini sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bunda Niken terima kasih sudah hadir bergabung bersama kita Bunda Ika dan juga Bunda Wafa Yosida sebagai pembina Komet Banten juga sudah ikut bergabung bersama kita menyimak materi kita pada malam hari ini oke Pak Rija bisa dilanjutkan iya mohon maaf oke baik nah jadi ini Bapak Ibu tinggal bisa ganti-ganti ya jadi kalau misalnya ini mau dipindah ini tinggal digeser saja misalnya kayak gini kan sebenarnya yang ini nggak perlu ya kan bisa bisa di-delete saja sih sebenarnya bisa langsung dihapus ini tinggal di-delete cuma ini di-delete-nya saya tolong nggak bisa bisa di sini jadi sini kosong gitu ya atau nanti yang di sini bisa tinggal di-delete di bagian sini nah seperti ini kita akan coba lihat jadinya ya ini tapi karena tadi kita copy paste dan tadi yang ini belum kayak scene 6 ini kan sebenarnya nggak perlu jadi sudah pindah slide berikutnya ini kan selalu bisa di-hapus di-hapus saja oke mungkin mungkin perlu kita harus sesuaikan gitu ya dengan yang ada nah ini sebenarnya sudah jadi untuk videonya nanti kita tinggal tinggal menyesuaikan ya kita akan coba lihat kalau jadinya seperti apa masalahnya disini tadi ya ini ada ya nggak perlu harus nggak perlu di-copy tapi bisa langsung dijadikan satu malah lebih kayaknya lebih kayaknya disini nah untuk apa videonya ini memang belum ada belum ada apa ini suaranya ya ini ada musik ini ada musik ini bapak ibu bisa langsung kalau memang sudah yakin sesuai maka nanti tinggal download hasilnya seperti itu nah tapi ini tadi bapak ibu bisa menyesuaikan dulu gitu kayak contohnya yang tadi sim 11 ini berarti nggak perlu harus di-delete jadi memang tetap bapak ibu bisa edit lagi dulu ya nah seperti itu nah untuk audionya disini dia bisa langsung memberikan voiceover memberikan voice voiceover dan kita tinggal memilih voiceovernya cuman disini memang language yang diberikan itu bahasa inggris ya kalau yang indonesia dia belum tersedia berarti kalau belum tersedia kalau tidak mau berarti bapak ibu yang harus voiceover sendiri jadi nanti merekam merekam sendiri nanti disini oke jadi untuk visualnya tadi ini bapak ibu bisa mengganti dengan video-videonya misalnya kalau tadi yang scene ini ingin diganti dengan video yang lain Bapak ibu bisa bisa ubah bisa tinggal klik di bagian visual ini dia akan memberikan beberapa alternatif seperti ini nanti bisa dipilih yang ada di sebelah kiri maka dia akan otomatis mengganti dari library atau di upload juga bisa seperti ini misalnya videonya pengennya disesuaikan dengan video yang dimiliki oleh Bapak ibu Bapak ibu bisa upload disini tapi memang karena fiturnya ini masih free maka Bapak ibu dibatasi ini untuk penggunaan upload file-nya gitu ya dan scene yang ada dan pada saat nanti mau di download juga nanti dia akan ada watermark disini karena menggunakan fiturnya yang masih belum pro ya bahasanya disini ada watermark kita harus upgrade dulu seperti itu nah kalaupun tadi mau diganti ya untuk story-nya seperti itu story-nya seperti ini ini Bapak ibu bisa menyesuaikan ini kalau misalnya scene-nya yang ini sama yang ini mau dijadikan satu atau kan gini tulisan rumus lingkarannya ini mau saya jadikan satu berarti nanti Bapak ibu bisa mengedit mengeditnya langsung kesini bisa mengedit langsung ini bisa ditambahkan oleh Bapak ibu sendiri langsung di scene dimana Bapak ibu ingin mengganti misalnya rumus rumus berarti nanti ini dia sudah terganti berarti yang slide sebelumnya ini yang slide 6-nya bisa dihapus seperti itu nanti Bapak ibu bisa menyesuaikan videonya dan belisiannya sesuai dengan materi yang Bapak ibu inginkan setelah itu Bapak ibu bisa klik bagian ini download kalau sudah mau sudah jadi lalu bisa diklik bagian download dan klik videonya untuk downloadnya biasanya dia memang apa ya kalau bahasanya kalau di itu rendering ini bisa tidak perlu ditungguin udah tinggal aja nanti dia akan melanjutkan prosesnya sendiri nanti Bapak ibu tinggal ambil link link hasilnya saja kita kembali dulu ke chat GPT nya ya jadi Bapak ibu perlu ya menggunakan jadi menggunakan chat GPT nya itu digunakan untuk mempermudah Bapak ibu untuk membuat tadi skenario nya tadi skenario di video karena setiap setiap scene itu akan ada tulisannya untuk untuk membuat tulisan di setiap scene itu kita menggunakan chat GPT itu salah satu contoh pembuatan materi tentang ketika nanti kalau misalnya mau ganti lagi Bapak ibu tinggal copy paste yang script sebelumnya skrip materi lengkap untuk membuat video yang boleh ketika kalau umum pada materi misalnya bisa sama seperti nanti mungkin tinggal disesuaikan ya di script nya tadi nah nanti tinggal di copy paste lagi ke bagian yang script ini saya klik dulu video generating nya nanti kalau sudah jadi Bapak ibu bisa klik yang di bagian my project disini sudah ada kalau sudah selesai dia sudah ada hasilnya disini memang disini belum ada suara voice over nya cuma musiknya sudah ada dan bisa diganti langsung dari embed yang ada oke nah ini videonya sudah ada dan ini sudah terlihat gitu ya seperti ini dan dia juga bisa apa ya disini kelihatan videonya sendiri audionya sendiri gitu ya sampai dengan tadi tulisan-tulisannya nah ini bagian nah ini kalau sudah selesai satu sudah selesai nanti tinggal di klik mengenal kalau ini kan judulnya tadi mengenal lintarannya kita bisa klik nanti dia akan memberikan link ya setiap video yang sudah kita buat itu pasti akan mempunyai link ya disitu tapi disini ada ada ini ya kalau karena Bapak Ibu mendaftar karena trial gitu ya disini akan ada hanya tiga hanya tiga video yang bisa digunakan hanya bisa membuat tiga video tapi kalau yang berbayar pasti bisa lebih jadi memang dibatasi ya untuk ini dibatasi oke tadi ini sudah sudah jadi tapi belum ada linknya seperti ini ini kalau sudah jadi dan sudah ready itu tinggal di klik seperti ini lalu kita copy linknya saja nah kalau copy linknya sini nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya kayak ini aja ini link ini yang bisa dibuka misalnya kita buka browser lain dia akan bentuknya link seperti ini jadi ini gak perlu di download pun gak masalah Bapak Ibu jadi menggunakan link aja link yang sudah jadi sudah jadi dan kita hanya copy linknya jadi kita gak perlu download videonya videonya tetap di sana tetap di picture AI nya nah ini salah satu kemudahan juga jadi di mana ya di laptop kita itu juga gak perlu juga jadi kita hanya perlu linknya dan membuka linknya pun gak perlu kita login tapi kita bisa langsung buka videonya tanpa harus kita login seperti ini ini bisa menjadi salah satu apa ya alternatif Bapak Ibu membuat media pembelajaran video gitu ya dari yang dari yang oke nah mudah-mudahan picture AI ini mempermudah Bapak Ibu tadi kalau misalnya udah habis nih udah bikin tiga habis nih gitu ya harus daftar lagi pakai email yang lain gitu ya supaya bisa dapat tambahan ini nah oke nah mungkin ini yang materi yang bisa saya sampaikan untuk apa ya setelah Bapak Ibu nanti mencoba ya dari chat GPT lalu nanti kita coba ke picture AI-nya nah seperti tadi yang di awal saya sampaikan bahwa kita ada tugas ya karena memang tugas seperti itu ya ada tugas yang nantinya Bapak Ibu coba buat gitu ya nah di sesi webinar kita itu ada dua dua tugas yaitu tugas membuat modul lajar dan juga membuat tadi media pembelajarannya menggunakan picture AI yang yang menurut saya digunakan mudah gitu ya dalam penggunaan karena tinggal copy paste lalu nanti Bapak Ibu tinggal mengatur skripnya tadi gitu lalu bagaimana untuk tugasnya sendiri nah tugasnya itu ada di sudah dibagikan ya di daftar hadir SID slash hadir 083 nah kalau Bapak Ibu membuka link ya untuk daftar hadir kelas online ini ini saya coba isikan ya nah di di kolom di google home daftar hadir ini ya Bapak Ibu akan mendapatkan link untuk template tugasnya saya coba isi dulu ya nah di bagian yang kedua nanti ini akan ada link seperti ini ini akan ada link template untuk laporan tugasnya jadi sebenarnya tugasnya itu berlanjut ya sebenarnya di pertama kemarin sampai dengan sekarang kalau Bapak Ibu nanti pun yang kemarin saya belum buat gitu ya apa-apa nanti coba dijadikan satu ini kami buatkan template-nya untuk laporan ini ada judulnya Bapak Ibu tinggal mengganti ini nih judul ini judul ini itu adalah menyesuaikan dengan ya menyesuaikan dengan idulnya Bapak Ibu kalau tadi kan saya membuat medianya itu tadi videonya tentang lingkaran ya mengenal lingkaran berarti nanti disini judulnya berarti menggunakan apa materinya adalah lingkaran materi lingkaran nanti Bapak Ibu tinggal ganti saja ini kalau sudah di-edit nanti tinggal Bapak Ibu ganti disini yang pertama capture pertanyaan yang hasil tadi chat GPT tadi ini chat GPT tadi kalau yang kemarin di bagian ini kan komponen modul ajar ya disini seperti itu seperti ini ini di-capture di-capture nanti dimasukkan ke template sini itu sama Bapak Ibu juga tinggal menuliskan ini melanjutkan mengisi ini komponen yang kemarin yang sudah Bapak Ibu coba jadikan apa minta di objek GPT-nya tinggal di-copy pasta ke sini lalu untuk yang pictory AI-nya juga sama yang diperlukan capture dari chat GPT-nya seperti ini tadi capture-nya gini tadi sama ini link hasil tadi kalau tadi kan link-nya ini nah ini link ini yang nanti akan ditaruh di sini sama capture capture gambarnya gambar hasil videonya tadi jadi ini disini di sini gitu ya sini yang kedua sini yang ini nanti tinggal di capture aja di screenshot saja menjadi laporan ini yang sudah Bapak Ibu buat jadi sudah kalau sudah dibuat ininya laporannya maka Bapak Ibu bisa mengupload untuk mengirimkan di Google Form yang link daftar hadirnya yang mengisi daftar hadir dan yang mengumpulkan tugas nanti akan di oke mudah-mudahan seperti itu untuk pemamparan materi dari kami mudah-mudahan bermanfaat salah satu yang bisa Bapak Ibu gunakan bukan hanya ya jadi picture AI itu adalah salah satu aplikasi artificial intelligence yang bisa digunakan nah selain picture AI apa Bapak Ibu juga bisa menggunakan kanva kanva juga sama kanva juga memiliki salah satunya adalah fitur AI magic AI dimana magic AI itu juga bisa membuat langsung video pembelajaran namun tetap apa namanya scriptnya itu juga bisa kita buatkan ya di chat GPT jadi scriptnya juga bisa kita buatkan tinggal promptingnya atau perintahnya yang di chat GPT itu harus ditambahkan membuat video pembelajaran di software tanpa misalnya itu bisa juga membantu kita untuk membuat scriptnya selain menggunakan picture AI oke nah kalaupun Bapak Ibu mau menggunakan yang lain mungkin bisa oke sementara itu dulu penjelasan dari saya mungkin bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu mohon maaf jika ada yang kurang nanti kita bisa bahas di sesi pertanyaannya terima kasih saya kembalikan dulu kepada Bu Silda Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Rijal atas pemamparannya yang luar biasa mudah-mudahan yang sudah mengikuti dari sesi pertama sampai sesi praktek saat ini bisa langsung nanti coba ya dan coba praktekan dan juga nanti bisa sharing pada peserta yang lain yang masih bingung ya saya juga masih bingung sih biasanya nanti nanya-nanya kalau pas sudah mulai mau praktek dan mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti melihat tayangan ulangnya terkait materi yang sebelumnya atau juga yang pada hari ini tadi di kolom komentar ada yang sepat miss tertinggal oke baik Pak Rijal kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya Pak siap oh iya kalau untuk nanti kemungkinan ya mungkin kita juga akan buat kelas yang offline mungkin ya jadi mungkin kalau untuk yang masih belum apa ya bisa paham di menggunakan online begini dan lebih pahamnya misalnya mungkin offline nanti kita akan buat kelas offline untuk pembuatan media dan belajar itu Bu Zilda baik Pak karena memang biasanya kalau seperti yang sudah modalnya praktek seperti ini sulit lewat seperti ini ya Pak saya aja tipenya belajarnya harus langsung praktek Pak oke ada Bu Eka selamat malam Bu Eka beliau bertanya Pak kalau ketinggalan dari webinar yang satu dan dua itu gimana sama beliau katanya belum sempat mengumpulkan tugas mungkin bertanya tentang sertifikatnya ya Pak baik kalau untuk itu berarti sebenarnya kumulatif juga sih bisa jadi dari laporan yang tadi itu sebenarnya sudah mencakup dua kan tadi ya dari chat CPT-nya dari modul lajarnya sama dengan media pembelajarannya jadi kalaupun di akhir nanti kita akan cek apakah tugas laporan tugasnya sudah terkumpul atau belum tapi kalau Bapak Ibu tetap mau melihat rekamannya Bapak Ibu bisa berkunjung ke ini saya kopikan di kolom chat jadi playlistnya di comment Banten itu nanti bisa dilihat untuk yang membuat yang tanggal pokoknya tanggal ini yang pas bunyikan sama itu baik 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 terima kasih Pak Rijal nanti bisa dilihat tayangan ulangnya ya Bapak Ibu yang tertinggal materi sebelumnya untuk pertanyaan selanjutnya Pak Rijal bisa sambil disimak ya ada Pak Ridwan selamat malam buat Pak Ridwan beliau menanyakan apakah untuk akunnya mendapatkan akses premium nih Pak dari Komet Banten yang pertama dan untuk pertanyaan selanjutnya katanya apakah untuk MAPL-nya bisa lebih beragam MAPL yang bisa ditanyakan kepada chat GVT itu ya Pak ya GVT-A kalau untuk baik kalau untuk apa akun ya tadi untuk akun itu kalau kalau untuk akun yang premium nanti saya juga belum lihat nih apakah bisa difasilitasi atau enggak tapi yang jelas tadi ya saya menyampaikannya kalau untuk yang free itu bisa 3 video jadi memang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 3 video itu kalau misalnya sudah habis biasanya kita ganti ganti email lagi supaya dapat yang baru lagi nah untuk materinya apakah chat GVT bisa bervariasi bisa karena kan kita artificial intelligence itu dia bisa bertindak sebagai apapun nah tinggal kita lebih spesifikan lagi kita mau ngobrolnya sama sama siapa nih karena artificial intelligence yang ada di chat GVT ini itu juga dia bisa menjadi apapun bisa sebagai siapapun makanya tadi di awal saya kasihkan promptingnya promptnya itu perintahnya itu lebih spesifik supaya dia bisa menjawab sesuai dengan yang kita inginkan kalau misalnya dia kita maunya materi sejarah yaudah nanti kita minta dia menjadi guru sejarah gitu atau bukan ahli sejarah yang nanti akan berkaitan dengan materi yang mau kita minta dari chat GVT nah mungkin ya Bu oke baik jelas ya Bapak Ibu banyak juga yang minta dikirim file atau juga link khusus videonya nih Pak terkait materi pada malam hari ini ada beberapa yang tidak terlihat jelas untuk materinya ya mohon maaf untuk suara juga tahu-tahu hilang ini saya juga tadi perasaan masih ada suaranya cuman tadi pas lagi mulai kan agak enggak enak mungkin itu aja tapi mudah-mudahan tadi langkah-langkahnya itu bisa juga Bapak Ibu lihat di apa di video ya nanti akan coba kami share juga untuk link videonya karena ini juga kebetulan sudah live juga jadi sudah kami rekam juga sekalian itu siap baik baik Pak Dijil untuk yang selanjutnya nih ada yang menanyakan juga apakah modul ajar dibuat dalam jangka per topik umpama topik alat komunikasi tiga pekan jadi dalam satu modul ajar untuk tiga pekan atau apakah per pekan atau per sub topik gitu ya dijelaskan oleh si GVT-nya itu ya Pak ya kemarin untuk yang kita coba modul ajar yang kita minta ya itu dia beragam sih tergantung dari permintaan kita jadi misalnya kita minta apa materinya kegitah pembelajarannya itu dalam satu pertemuan dia juga akan bisa memberikan satu pertemuan jadi itu tergantung dari apa yang kita minta oke siap siap jadi seperti itu ya intinya Pak sesuai dengan apa yang kita minta kalau pada umumnya kan saat ini kita masih menggunakan bah Google gitu ya Pak ya kan bah Google juga menampilkan apa yang kita minta oke baik sepertinya sih seperti saya Pak yang bukan ahli seperti Pak Rijal ya IT gitu pasti kita ini akan sulit mencerna banget materi yang seperti ini Pak ini saya saya tampilkan yang pertemuan sebelumnya ya jadi outline yang kita minta itu kita input dulu gitu ya jadi nanti dia akan menjelaskan dari outline yang sudah ada nah terus kita minta untuk menjelaskan nah ini ya kan kemarin kan kita minta 4 tujuan pembelajaran yang turunan dari capaian pembelajaran ini nah capaian pembelajaran ini kan kita ambil dari kurikulum ya ya dari lapiran capaian pembelajaran yang ada di kurikulum maka dia setelah itu dia akan memberikan sesuai dengan ini tadi 4 tujuan tadi 1 2 3 4 seperti ini lalu kalau untuk yang langkah-langkah pembelajaran nanti dia akan meminta sesuai dengan yang kita inginkan misalnya langkah-langkahnya menggunakan pembelajaran interaktif nanti dia akan muncul di sini penyajian-penyajian sesuai dengan langkah-langkah yang kita inginkan ini kita tinggal gunakan saja kita copykan kita taruh di modul lajar yang kita mau buat seperti itu ini contoh yang pertemuan kemarin yang sudah kita coba dan nanti kita mungkin Bapak Ibu bisa coba lagi oke itu dulu oke siap Pak Rijal ada yang ditanyakan oh ya untuk mengganti background katanya Pak dari Ibu Victoria Victoria AI-nya ya jadi tadi misalnya kita kembali ke ini tadi yang sudah kita buat itu pasti akan ada di My Project jadi kalau tadi kita klik dua kali dia akan kembali lagi ke tampilan ini ini tampilan editor ya kalau misalnya kayak gini scene yang ketiga ini atau scene yang scene yang ketiga ini mau kita ganti ya videonya ini bisa ke bagian yang visual di sini ya di klik yang bagian visual nah ini bisa kita pilih misalnya mau ganti videonya ini dengan video yang ada misalnya ini itu tinggal klik saja dia akan otomatis mengganti scene yang kita pilih dengan video yang kita minta seperti ini nah videonya ini bisa juga kita cari di tempat yang lain atau kita jadi upload ke sini tapi kalau misalnya kita ngambil dari yang ada di picture ini sendiri kita bisa saja juga mencari ya menggunakan search di sini kayak misalnya ini yang scene 4 ini masih berhubungan dengan lingkaran ini bisa saja kita ketikan biasanya dalam bentuk itu sih ya dalam bentuk apa dengan bahasa inggris itu biasanya lebih banyak dan ini juga tergantung dari library yang ada di si picture realnya ya misalnya mau ganti ini dengan video kayak gini tinggal kita klik saja dia akan nah ini langkah-langkah untuk mengganti backgroundnya akan lebih beragam ya Pak kalau dia dengan perintah bahasa inggris gitu ya iya nah ini mungkin karena basicnya di sini dia bahasa inggris jadi dia akan lebih oke oke materi di chat sudah selesai Pak pertanyaan yang di chat sudah ya mungkin ada yang mungkin ada yang mau bertanya langsung oh iya silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh di cover kameranya adakah oke jadi untuk ini tuh Bapak Ibu sebenarnya yang lebih dipendingan adalah Bapak Ibu ada idenya ya jadi ide untuk membuat video apa nanti si picture AI ini akan membantu Bapak Ibu untuk membuatkan video tadi ada empat ya ada empat yang bisa digunakan script to video article to video visual to video jadi bisa saja juga kita membuat videonya dari gambar-gambar yang kita miliki itu juga bisa seperti itu ya jadi selain script to video bisa juga yang lain ini Bapak Ibu kita coba yang script to video itu karena kita menggunakan tadi kita gunakan chat GPT-nya itu untuk membuatkan skenario ya skenario di video oke itu dulu yang ya baik belum ada yang ingin bertanya langsung ya Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya langsung oke Ibu silahkan dengan Dibu siapa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya saya Ibu Holi dia Ibu ya sebenarnya sudah bisa selamat Pak ya perkenalkan saya SMP 3 limbangan 1 itu kan mau tanya Bapak berkaitan dengan chat GPT itu kan berdasarkan informasi AI itu kan ada batasan tahun kalau tidak salah tahun 2021 untuk pengetahuan AI itu sendiri sekarang kita sudah tahun 2023 untuk informasi yang terupdate sekarang apakah bisa digunakan pakai JGPT Bapak iya kalau untuk materi yang secara update memang dia kalau yang versi 3.5 itu memang terbatas ya tapi yang untuk yang diatasnya memang dia bisa bisa menggabungkan informasi-informasi yang yang ada sekarang gitu di versi yang terbaru yang di 4 ya 4.5 ya itu bisa seperti itu tapi versi 4 ya versi 4 itu bisa tapi kita harus upgrade kalau yang 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 itu yang kemarin kita coba itu sebenarnya adalah menurunkan tadi kalau dari capaian yang ada diturunkan ke tujuan pembelajaran nah sebenarnya dia memproses menggunakan informasi-informasi yang sebelum-sebelumnya gitu ya jadi kayak kalau dari capaian ketujuan itu biasanya memang diambil dari materi turunan dari capaian ketujuan jadi gak apa ya tidak secara spesifik materi yang apakah sekarang materi terbaru tapi gak juga karena tergantung dari capaian capaian yang ada di kurikulumnya sendiri gitu karena di kurikulum sendiri kan juga materi yang ada itu bukan hal yang baru juga sebenarnya ya tapi banyak materi-materi yang memang sudah ada sebelumnya jadi kalau kita gunakan untuk kayak tadi menurunkan CP ke TP gitu ya memberikan materi-materi yang secara sederhana tadi ya itu dia masih bisa gitu tapi kalau yang sudah bahasanya mungkin rumit kita perlu chat GPT yang kasih di atasnya nah tapi kalau untuk membuat yang kasih atasnya ada aplikasi sendiri Bapak enggak dia hanya ini sih jadi dia nanti nah ini contohnya dia harus upgrade untuk yang versi 4 dimana aksesnya itu nanti akan lebih beragam dan juga menggunakan banyak apa ya support gitu ya dia support ke banyak hal cuman ini ini versi berbayar yang di atasnya tapi selama selama saya menggunakan itu hampir informasi-informasi yang diberikan memang apa ya informasi yang tidak dibatasi oleh waktu gitu ya bu ya jadi memang kayak materi-materi itu kan sebenarnya udah ada yang mungkin penerapan-penerapan yang terbaru gitu kali ya itu yang yang nanti yang terbatasi nanti informasinya siap bagaimana Ibu terima kasih Bapak penjelasannya berarti intinya itu harus dipetal-petal dulu ya Pak ya kalau membuat modul ajar untuk bisa satu utuh itu informasi satu dua tiga baru nanti kita menggabungkan sendirinya betul ya kemarin kita cobanya dari outline yang ada nanti dia menjelaskan untuk komponen inti dulu gitu nanti dia akan menuliskan karena juga memang dibatasi juga dia memberikan outputnya itu biasanya nggak terlalu panjang memang karena kan kita menggunakan versi yang gratis lah biasanya ya jadi dia menjawabnya itu ini kita pecah perl ini ya kalau misalnya kita minta langkah-langkah pembelajarannya nanti dia akan memberikan langkah-langkah pembelajarannya aja habis itu asesmennya dia akan bikin asesmennya gitu jadi memang bertahap-tahap terima kasih baik terima kasih mudah-mudahan bisa dipahami ya bu kita akan terus belajar kembali dan mungkin kalau memang butuh untuk dipandu sama parijal biasanya parijal bisa memandu kita di waktu-waktu kesibukannya bisa nanti boleh cat parijal langsung ya terima kasih oke ibu sehat selalu berikutnya parijal ini masih ada juga yang bertanya katanya terkait tentang chat GVT GVT ini apakah harus logout atau langsung keluar aja kalau selesai menggunakannya ya ya kalau sudah selesai untuk menjelaskan apa kalau sudah selesai ya menggunakan chat GVT bisa langsung ditutup atau mungkin logout juga bisa tapi biasanya dia ada sesi logout otomatis gitu ya jadi kalau misalnya ini kita kita lupa nggak logout dia akan tetap aja saat buka lagi awal kayak gini ini saya nggak logout tapi saya close saat kita buka lagi chat open-nya lagi kalau sudah nggak lama kita akan pasti minta login lagi jadi ada semacam batasan ya jadi sesi sesi logout otomatis jadi ada itu tadi ada waktunya tapi saya juga kurang tahu waktunya berapa yang jelas paling 30 menit mungkin ya 30 menit nggak dipakai gitu ya otomatis nanti akan logout otomatis biasanya kayak gitu sih nggak sampai lama sih antara 20-30 menit tapi saya belum pernah nyoba cuman biasanya kalau udah selesai ya saya close nanti pas buka lagi browsernya itu udah dianggap baru lagi sesi baru lagi tapi yang kita yang kita apa ya yang kita gunakan itu nggak akan hilang ada di sebelah kiri semua bagian sini akan ada jadi kita bisa kayak ini yang kemarin kita kerjakan masih ada oke baik jadi jadi seperti itu ya sekalipun kita sudah logout atau lupa gitu ya tapi apa yang sudah kita pernah kerjakan sebelumnya itu tidak akan hilang dan seperti kita logout di email aja Pak ya boleh 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 meninggalkan begitu saja gitu ya atau boleh juga di logout ya seperti itu betul ya oke ada juga nih Pak yang ingin menanyakan katanya arahannya itu bisa secara jahat untuk tugasnya jadi kalau untuk untuk tugasnya tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan karena kita tadi lanjut ya jadi dari pengenalan chat GPT-nya buat modul ajar sama media kebelajaran maka tugasnya sebenarnya jadi satu ya di laporan tugasnya itu jadi satu yang paling penting adalah Bapak Ibu ini tadi idenya itu ada idenya itu ada dan sama antara yang modul dengan yang media gitu ya modul ajar dan media modul ajarnya nggak perlu panjang-panjang dari satu CP penggaraan CP lah gitu ya Bapak Ibu buat beberapa TP udah cukup sebenarnya dari situ nah dari situ kan baru ada materinya ya nah materinya itu yang nanti akan dibuatkan medianya menggunakan video videonya yang kita pakai adalah tadi Victoria AI tadi ya tugasnya ya tinggal di capture saja nih Bapak Ibu saat bertanya ke chat GPT di capture di copy paste di template gitu ya terus apa yang sudah Bapak Ibu tanyakan untuk modul ajar di copy paste saja di sini ya dirapihin aja biasanya seperti itu ini di copy paste aja di sini lalu nanti yang picture AI-nya juga sama yang dikirimkan itu link sama capture-nya ya jadi kita nggak juga meminta Bapak Ibu mendownload enggak tapi apa yang sudah Bapak Ibu buat ya di sini ya itu Bapak Ibu tinggal kirimkan link-nya saja jadi kita tinggal apa ya tinggal copy paste link-nya saja lah di sini di laporannya itu karena sebenarnya kalau kita buka link yang ada kita juga udah otomatis bisa melihat ya ada nggak sih videonya gitu nanti kita bisa ini contohnya video yang sudah pernah dibuat jadi lebih kepadai itu ya lebih kepadai ini dan ini bisa tadi dipilih dipilih musiknya terus sementara itu Bu masih di mute Bu Zilda maaf masih di mute ya Masya Allah tadi ada gangguan sedikit terima kasih Pak Rijal atas pemaparannya yang luar biasa dan beliau juga nih yang ingin konsultasi langsung ya luar biasa beliau langsung memberikan nomor teleponnya siap-siap Pak Rijal nanti bagian konsultasi berbagi ilmu insya Allah berkah buat Pak Rijal semoga berikan kesehatan selalu selamat malam juga nih ingin menyapa dulu nih Pak Rijal Bunda Citra Amalia dan juga Bunda Wafayosida yang sudah juga ikutan menyimak untuk materi kita pada malam hari ini terima kasih Bu Zilda Pak Rizal makasih banyak ini materinya luar biasa maaf ya nggak buka kamera nanti saya sih harus beberapa kali nih lihat di Youtubenya udah saya save link-nya Pak Rijal makanya untuk tugas nanti saya mau jawab Pak Rizal ya ya Bunda Pak Rizal juga sudah akan menyiapkan waktu Bunda yang ingin nanti belajar langsung secara offline ya Pak Rizal ya sama Bunda mungkin nanti ayo diagendakan insya Allah saya ikut karena beberapa peserta juga banyak yang dari Tangsel sekitaran DKI lah mungkin bisa terjangkau kalau kita nanti ada waktu untuk belajar offline secara langsung ya Pak Rizal ya nanti difasilitasi deh siap siap Bunda oke Pak Rizal sepertinya dari chat sudah selesai tidak ada pertanyaan lagi dan biasanya sampai jam berapa ya Pak Rizal ya kalau sudah tidak yang diranyakan mungkin bisa kita menjukan di grup ya Bapak Ibu ya mudah-mudahan yang terkendala di 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 grup komed juga bisa disampaikan nanti biar kita sama-sama ada ada bunikan juga nanti sering sharing gitu ya tentang bagaimana melajar bagaimana di webinar yang kemarin ini kita bisa membuat satu modul lajar dan juga satu media pembelajaran dan nanti bisa kita kumpulkan nah itu siapa tahu dari media modul ajar yang Bapak Ibu buat gitu yang kita kumpulkan dan bisa kita jadikan buku buku hasil webinar kita di bulan Juli ini semoga itu bisa menjadi karya Bapak Ibu juga dan juga teman-teman dikomentkan mungkin itu saja dari kami semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu lebih semangat lagi untuk membuat belajaran dan juga untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif makasih itu saja dari saya saya kembalikan ke Bu Zerda Pak Rizal seperti tadi ada yang terlewat saya baca chat di masa ada yang menanyakan ini bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini makanya materi yang ingin dicari sebenarnya bisa untuk anak dipaut karena video pembelajarannya itu bisa kita sesuaikan namun tadi untuk hasil videonya Bapak Ibu tetap harus selektif kalau misalnya ada video-video yang memang kurang pas bisa diganti biasanya kan kita membuat video dulu gitu kan tapi kalau ini kan kita hanya menggunakan yang ada gitu menggunakan library yang ada mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu media pembelajaran juga untuk yang di paut gitu ya anak usia gitu Bu Zerda ya oke siap baik nanti kita coba ya untuk membuat media pembelajaran tapi untuk anak-anak usia dini bisa konsultasinya langsung mungkin kepada Bunda Niken ya Bunda Niken juga bisa menjelaskan terkait materi tersebut baik Pak Rijal terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa mudah-mudahan Pak Rijal selalu diberikan kesehatan nih karena sudah berkenan berbagi ilmunya dan juga ada undangan khusus di Pak Rijal dari Bu siapa ya tadi Bu Olivia gitu ya yang dari Kendal katanya beliau ingin bisa berbagi ilmu di sana Pak Rijal mudah-mudahan nanti ada kesempatan waktunya ya Pak ya amin terima kasih juga untuk Bunda Wafa Bunda Citra Bunda Ika Bunda Niken yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini dan untuk Bunda-Bunda serta Bapak yang sudah berkenan hadir juga luar biasa peserta kita malam hari ini ya Pak tadi sampai di seratusan lebih gitu tapi beranjak ke waktu yang sudah mulai malam ini sudah mulai pada lelah mungkin kita akan lanjutkan materinya di sesi berikutnya insya Allah dengan tema dan juga narasumber yang berbeda ya Pak karena komen pasti akan menghadirkan pembelajaran atau juga materi-materi yang lain yang dibutuhkan oleh kita semuanya oke baik Pak Rizal kita akan tuntaskan kegiatan kita pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih untuk narasumber yang luar biasa untuk yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga mohon maaf dari saya Jelda sebagai moderator pada malam hari ini yang mendampingi Pak Rizal apabila banyak kekurangannya dan juga keterbatasannya ya Pak mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama lagi terima kasih kita langsung tutup ya Pak kegiatan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdallah alhamdulillah rabila alamin jadi foto dulu Bu Jelda silahkan Bunda terima kasih Bu Jelda terima kasih Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kurang karena oke terima kasih siap kita foto dulu ya ini bertanya juga nggak jadi ya Pak Ridwan Pak Ridwan tadi sudah Bunda sudah disampaikan pertanyaannya dua pertanyaan ya beliau borong borong pertanyaan Pak Ridwan Bunda Niken lagi sibuk ya saya kalau nggak ada Bunda Niken deg-degan nggak terlalu lagi ada tamu di rumah sponsornya Bunda Niken soalnya nih amunisinya Bunda Niken oke Bapak Ibu yang bisa on camp silahkan saya tutup sebelumnya Pak Rizal ya oh iya dengan mengucap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya malam hari ini terima kasih juga Bu Jelda Pak Rizal Bunda Niken teman-teman kita bikin kenang-kenangan kita on camp di foto on camp dulu kita foto sebentar ya kita bersama ya siap maaf saya nggak bisa on camp soalnya nggak pakai kerugan Pak Rizal nggak apa-apa yuk Bapak Ibu yang bisa on 1 2 3 oke lagi ya 1 2 3 oke terima kasih Bapak Ibu baik Pak Rizal beristirahat terima kasih Bapak Ibu semuanya sama-sama beristirahat sampai beristirahat ya sayang ya bu ya bu boleh pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Faridwan Masya Allah thank you easy and yeah